Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kali ini saya akan berbagi mengenai tv polytron ini ada tv polytron yang layar cembung model lama ya ini mereknya ya polytron jadi terlihat raster itu normal ya gak ada masalah untuk raster namun permasalahannya itu adalah AV tidak masuk gambar ya teman-teman ya jadi dalam kondisi AV itu tidak masuk gambar untuk AV kita gunakan ini ya teman-teman apa namanya dari receiver receiver itu di belakang colokan kabel AV sudah terpasang ya ini saya menggunakan kabel panjang ya kabel RCA nya panjang nah sekarang kita coba tes colokan ke posisi video input disini oke di video input nah itu sudah dicolokan kemudian masih dalam posisi channel ya channel ya masih posisi sana raster sekarang kita pindahkan ke AV ya dengan menekan tombol disini di tombol panelnya kita posisikan di AV ya terus itu angka 12 terus kita posisikan di AV sampai muncul AV ya teman-teman kita posisikan ke AV terus 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 FCR nah dalam posisi AV itu gambar tidak masuk ya teman-teman gambar tidak masuk suara juga tidak masuk karena suara itu biasanya mengikuti dari AV ya jika AV nya keluar gambar maka secara otomatis suara akan mengikuti ya muncul oke sekarang kita coba cek-cek ya komponen-komponen yang bermasalah jika TV polytron yang model lama seperti ini ya ini lama sejenis seperti apa ya kayak body-body digitek gitu ya teman-teman oke posisinya ini sudah saya bongkar ya teman-teman untuk mempersingkat tutorial karena jika tidak masih membuka tutup casingnya lama ya jadi yang yang perlu kita perhatikan kita harus mengetahui jalur AV ya kita harus mengetahui jalur AV ya disini maaf kurang fokus kameranya oke nah ini yang jalur ini ini kalau kita ikuti itu jadi satu dengan yang warna kuning ya RCA disini yang video nah disini ini kalau kita urut ya teman-teman ini ini ada R ada J ya jamperan ini J3025 jadi kita harus mengurut satu persatu dimana yang putus nantinya kita harus mengecek untuk pengecekan kita bisa menggunakan avometer di skala kali satu juga bisa ya di skala kali satu juga bisa nah disini disini teman-teman kita cek ya disini di J325 apakah tersambung ya avometer menunjukkan nyambung ya menunjukkan nyambung jadi setelah itu kita harus urut lagi disini ini ya di J J ini kalau kita urut itu masih ada R disini R 323 ya R ini kalau kita urutkan ke ground coba kita ukur dan masih nyambung masih nyambung artinya R nya normal kemudian kita urut lagi teman-teman R ini ke sini pelan-pelan ya sedikit goyang maaf kameranya kita urut lagi ini yang ada garis putih ya ini jalur garis putih terus kita urut 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 ke sini terus secara pelan-pelan teman-teman R R jadi mentoknya disini ketemunya di di C 323 sebentar teman-teman nah itu ya C 323 itu C2 jadi ini ini adalah kapasitor ya teman-teman kapasitor apakah jalur dari dari sini tadi dari RCA input bagian video itu masih terhubung ke ke C tadi ya ke kapasitor tadi karena saya juga pernah menemukan itu putusnya jalur teman-teman jadi tidak sampai ke IC chroma nya jadi disini kita ukur nah setelah kita ukur itu di avometer ya kita ukur di avometer itu bergerak ya menandakan itu tidak ada permasalahan ya bergerak oke tidak ada permasalahan jadi jalur tidak putus aman terus kapasitor sampai ke kapasitor out nya ini ya di elko maaf teman-teman di elko plus nya juga masih nyambung itu nah itu bisa lihat jalurnya bisa saja kapasitor ini bermasalah karena kapasitor itu sebagai jembatan penghubung input RCA ke IC chroma si chroma jadi untuk mengetahui kerusakannya dimana kembali kita nyalakan tv ya kita nyalakan tv oke kita nyalakan tv kemudian kabel ini RCA itu tv nya sudah nyala teman-teman sudah nyala kemudian kita colokkan di bagian audionya disini ya audionya dan videonya itu kita tempelkan di bagian jembatan elko yang bagian plus ya untuk inputnya itu yang di main ya ini di main dan kita tempelkan di plus jika IC ini bagus tidak ada permasalahan maka akan muncul gambar nanti disana walaupun videonya itu ya disini teman-teman videonya itu bergoyang-goyang tidak normal itu menandakan IC kromah ini bagus ya teman-teman tidak ada masalah oke sekarang kita coba tempel di out di out nya disini out plus ya teman-teman plus ya kita tempel kita lihat di depan nah itu tidak ada gambar yang goyang-goyang seperti yang saya kira nah itu tidak ada teman-teman oke oke jika tidak ada maka kita akan saya curiga di ini di IC chroma nya teman-teman saya curiga di IC chroma nya karena biasanya kalau IC chroma itu normal ya ketika kita tekan di bagian input videonya itu terlihat gambar goyang-goyang ya teman-teman goyang-goyang oke untuk IC chroma nya kita lihat menggunakan tipe seri berapa oke ya ini tipe lama ya teman-teman ya tipe lama tapi masih banyak peminatnya disini untuk kode IC STV 22 86 H ya oke teman-teman jadi untuk mempersingkat waktu saya akan coba mengganti IC ini ya saya coba ganti sebentar kita balikkan saja kita copot oke teman-teman ini IC nya sudah saya ganti ya ini yang sama ya 22 86 ya sih teman-teman ya 22 86 maaf jika sedikit kurang fokus kameranya sama ya 22 86 udah itu teman-teman oke setelah kita ganti kita coba kembali ya kita colokkan disini kemudian kita colokkan ke listrik ya untuk tegangannya sebentar teman ini bekas saudara takut konslet ya kita letak disini saja oke oke sudah dicolok listrik kita lihat disana apakah ada gambar oke itu sedikit ada teman-teman goyang-goyang ya mungkin ini kurang pas nah itu teman-teman ya oke oke teman-teman itu gambarnya sudah ada ya teman-teman itu sudah muncul gambar jadi secara kesimpulan itu kerusakannya ada di esikromas saja teman-teman ini hanya di esikromas saja ya biasanya gejala seperti ini sering terjadi kena petir ya teman-teman kena petir biasanya itu sering karena kemarin pas ngantar ini musim hujan jadi wajar kalau kena ini dari input input RCA ya mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman ya semoga ini bermanfaat yang baru mampir jangan lupa di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video update terbaru dari channel ini dan saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh